Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Sudah turun temurun Ini cerita desa di Kebumen Yang larang warganya jualan nasi Sebuah desa di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Memiliki sebuah kepercayaan unik Yang dilakukan warganya secara turun menurun Kepercayaan tersebut berkenaan dengan Dengan dilarangnya berjualan nasi putih Seperti apa kisah uniknya? Berikut kabar selengkapnya Sebagai mana dilansir dari berbagai sumber Pada hari Sabtu 12 Juni Seperti diungkap di salah satu unggahan video Milik kanal Youtube Berapa Dodip Yang diunggah pada 29 Januari 2021 lalu Di video tersebut disebutkan bahwa kepercayaan dilarang menjual nasi Dalam bentuk apapun Sudah berlangsung selama turun temurun Di sana kita tidak dapat menemukan warung makan Yang berhubungan dengan nasi Walaupun ada hanya sebatas menjual lauk pauk Laksu atau mie ayam hingga lotek dan gadu-gadu Di penimbun jika kita cermati tidak ada satupun warung nasi yang ditemukan Entah nasi ramas, nasi goreng, dan nasi-nasi lainnya Di sana warung makan hanya sebatas menjual gadu-gadu Ataupun mie ayam Larang narasi di dalam video tersebut Kepercayaan tersebut diketahui adanya perintah nenek moyang Meminta agar tidak menjual nasi bagi warga di sana Jika melanggar konsekuensinya Akan ada warga yang terkena musibah Bahkan hingga meninggal dunia Jika menginginkan nasi Penduduk boleh memberikannya Namun tidak boleh meminta bayaran Alias diberikan secara gratis Sehingga jika kita membeli makanan di sana Jangan meminta nasi Bisa jadi sang pemilik akan memberikannya Namun tidak akan meminta bayaran Hal itu berkenaan dengan adanya mitos musibah Yang terjadi jika warga Kedapatan menjual nasi Ungkapnya lagi Saat dikonfirmasi sekretaris desa penimbun Si Min Prayogi Yang berusia 36 tahun Pada hari Kamis 3 Juni 2021 lalu Dia mengungkapkan jika aturan Tidak tertulis tersebut Berawal saat zaman nenek moyang dahulu Saat itu terdapat seorang musafir Yang melewati kawasan penimbun Dan merasa kelaparan Musafir tersebut pun mencoba meminta nasi Ke setiap rumah yang dilewatinya Namun tak ada yang memberi Disebutkan si Min Keadaan tersebut karena warga penimbun saat itu Berada dalam kondisi yang sulit Sehingga warga terpaksa Menolak permintaan musafir tadi Intinya saat itu Sang musafir Mengeluarkan kata-kata semacam putukan Jika warga penimbun Dan anak cucunya Kelak ada yang jualan nasi Maka akan ada musibah di desa sini Musibahnya berupa kematian Ungkap si Min Melansir dari kanal Warawiri Kebumen.com Salah seorang warga penimbun Yang bernama Sarno Yang berusia 51 tahun Menjelaskan Mitos ini memang diakini ada Oleh masyarakat setempat Bahkan dirinya juga turut menerapkan Larangan itu Sudah sejak tahun 1997 Dirinya menjual berbagai kebutuhan sembako Sampai lauk-lauk makan Namun hanya nasi putih yang tak ia jual Kalaupun ada warga yang mencari nasi putih Untuk jemuan keluarga Biasanya akan mencari ke desa lain Atau ke kota Kami lebih menjual bahan lain karena Memang mitosnya ada Kami meyakini itu Daripada ada apa-apa Katanya Namun diungkap pemerintah desa Disana bahwa ada pesan lain di balik larangan Berjual yang mencari nasi putih Berjualan nasi putih Yang lebih bagi kelangsungan hidup Makanan pokok Sehingga dijadikan lah Masih hanya untuk kebutuhan warga Tidak untuk dijual ke yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih